Kiai Bahar Sidogiri murid Syaihona Kolil Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa salat subuh berjamaah. Bahar absen salat jamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya, semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Syaih Kolil, gurunya. Menjelang subuh, terdengar Syaih Kolil marah besar sambil membawa sebilah pedang. Seraya berucap, santri kurang ajar. Santri kurang ajar. Para santri yang sudah ke masjid untuk salat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut salat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai salat subuh berjamaah, Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Syekh Kolil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, Siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan-kiri. Mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Syekh Kolil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa ke masjid. Syekh Kolil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, Bahar, karena kamu tidak hadir salat subuh berjamaah, maka harus dihukum. Tebanglah dua rumpun bambu di belakang. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus walau kesulitan. Setelah itu Syekh Kolil memerintahkan Bahar untuk memakan nasi yang ada di Nampan sampai habis. Sekali lagi Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Syekh Kolil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, ia lalu disuruh makan buah-buahan yang telah tersedia di Nampan lain sampai habis. Setelah itu Bahar diusir oleh Syekh Kolil seraya berucap dan menunjuk Bahar, Hei Santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini. Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pun pulang meninggalkan pesantren Syekh Kolil menuju kampung halamannya, hingga akhirnya ia menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri ke-6. Terima kasih telah menonton!